Saka Tatal, mantan termidana kasus pembunuhan Finan dan Eki menjalani Sumpah Pocong di Padepokan Agung Amparanjati, Kabupaten Cirebon pada Jumat 9 Agustus 2024 ini. Dia menjalani Sumpah Pocong demi untuk memperkuat bukti bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Adapun proses Sumpah Pocong dilaksanakan selepas Salat Jumat. Berbagai perlengkapan juga sudah disediakan sejak awal. Antara lain kain kafan, daun bidara, kapur barus, minyak wangi, serta bahan lainnya yang sering dipakai untuk memperlakukan jenazah yang hendak dimakamkan. Prosesi Sumpah Pocong ini kemudian dimulai dengan memandikan sakat tatal seperti layaknya jenazah. Dia kemudian dikavani dan memulai sumpahnya dengan mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan pembunuhan seperti yang dituduhkan. Adapun warga membludak di halaman Padepokan Agung Amparanjati, Cirebon. Ratusan orang ini datang untuk menyaksikan secara langsung prosesi Sumpah Pocong itu. Pimpinan Padepokan Agung Amparanjati, Raden Gilap Sugiono, menjelaskan bahwa Sumpah Pocong ini memiliki konsekuensi berupa tulah bagi mereka yang berbohong. Sementara itu pihak sakat tatal sebelumnya mengajak Ibturudiana untuk melakukan Sumpah Pocong bersamanya. Namun Ibturudiana tidak hadir dalam Sumpah Pocong tersebut. John Law Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.